Intro Patung Presiden Jokowi berdiri gagah di benua biru Eropa Indonesia memang dikenal sebagai negara yang terus menunjukkan kebesarannya di dunia internasional Pembangunan ekonomi yang masif, infrastruktur yang terus dibangun mendekati level infrastruktur kelas dunia Peran geopolitik yang semakin dominan hingga kekuatan militer yang terus membesar Menjadikan Indonesia sangat disegani oleh dunia internasional Sudah banyak peran-peran besar yang dilakukan oleh Indonesia Yang memunculkan decah kagum hingga penghargaan setinggi-tingginya dari berbagai negara di dunia Tanpa terkecuali dari benua biru Eropa Intro Ukraina membangun monumen kemenangan bagi Presiden Indonesia Joko Widodo Yang berkunjung ke negara itu saat perang berkecamuk antara Ukraina dan Rusia Duta Besar Ukraina di Jakarta, Fasil Hamyanin, mengatakan pemerintahnya telah membangun monumen tersebut Sebagai apresiasi atas dukungan mereka terhadap Ukraina di dekat Kiev Kemarin merupakan peristiwa yang sangat penting Kami memulai membangun monumen kemenangan di Kiev Begitu kata Fasil dalam acara Stand for Freedom di Jakarta Pusat pada hari Rabu 28 Agustus 2022 Acara Stand for Freedom digelar untuk memperingati kemerdekaan Ukraina yang ke-31 yang jatuh pada hari itu Monumen itu akan memperingati setiap pemimpin dunia yang mengunjungi Ukraina sejak awal perang Jadi setiap pemimpin yang setuju namanya akan dibangun di monumen tersebut Begitu lanjut Fasil Ukraina mengirim terlebih dahulu undangan kepada pemimpin terkait agar namanya tercantum dalam monumen tersebut Fasil mengatakan ia telah mengirim proposal ke Kementerian Luar Negeri Indonesia di Jakarta Saya sangat berharap melihat nama Presiden Indonesia yang hebat Yang Mulia Joko Widodo Karena kunjungan bersejarahnya akan dikenang dan tidak akan pernah dilupakan Begitu lanjut diplomat itu Namun jurubicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Toku Faizah Shah Mengaku tak mengetahui perihal undangan tersebut Saya tidak pernah dengar hal ini Begitu kata Faizah Shah saat ditanya apakah Kemlu RI sudah menerima undangan tersebut atau belum Sejauh ini pemimpin yang namanya bersedia dibangun di monumen kemenangan itu adalah Presiden Polandia Andrea Duda Sebelumnya Jokowi mengunjungi Ukraina pada akhir Juni yang lalu Ia bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan tujuan membawa misi perdamaian Dalam pertemuan tersebut kedua pemimpin itu membahas pasokan pupuk Ukraina Siap menjadi perantara Rusia-Ukraina hingga sepakati bebas visa Ukraina dan Indonesia Usai bertemu Zelensky Jokowi melanjutkan lawatan ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 Saat bertemu Putin, Jokowi menyampaikan sejumlah poin penting Mulai dari dorongan untuk perdamaian, membuka ruang dialog, menjamin keamanan Rusia untuk jalur ekspor pangan Ukraina Serta reintegrasi pupuk dan pangan Rusia-Ukraina Ukraina akan mengukir semua nama pemimpin dunia dan mitra lainnya yang telah memberi dukungan selama invasi Rusia Dalam sebuah monumen yang bernama Monumen Alley of Glory Presiden Indonesia Jokowi Dodo menjadi salah satu yang namanya juga tercantum di dalam daftar tersebut Semua orang benar-benar akan dikenang di Alley of Glory Ini akan menjadi pengingat bagi siapa saja orang-orang yang memberikan dukungan bagi Ukraina Hamianin mengatakan, Ukraina tidak akan menuliskan nama Jokowi begitu saja tanpa persetujuan Ia menyebut, proposal untuk memastikan ini telah dikirimkan ke Kementerian Luar Negeri RI beberapa waktu yang lalu Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengambil bagian dalam upacara pembukaan Valley of Glory Bersama dengan Presiden Polandia Andrea Duda Ukraine Forum melaporkan nama Duda adalah yang pertama kali muncul di Monumen Alley of Glory tersebut Hari ini saya ingin membuka Alley of Glory di hadapan Presiden Polandia Andrea Duda Nama Presiden Polandia Andrea Duda akan selalu ada di Alley ini Ini adalah simbol keberanian, simbol persahabatan, simbol dukungan untuk Ukraina ketika itu benar-benar dibutuhkan Begitu kata Volodymyr Zelensky di Kiev, Ukraina Zelensky mengatakan bahwa nama-nama yang diukir di Alley of Glory tidak hanya pemimpin politik Tetapi juga semua mitra barat dan juga mitra negara-negara lainnya Khususnya yang telah bersama Ukraina sejak hari-hari pertama invasi Rusia skala penuh kepada Ukraina Dari berita ini, membuktikan bahwa Indonesia semakin dipandang sebagai negara penjaga panji perdamaian dunia Dari dulu hingga sekarang, Indonesia selalu memainkan peranan penting dalam menjaga dunia yang terus damai dan semakin baik dari hari ke hari Lalu, bagaimana menurut pendapat Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!